Kepolisian RI menyebutkan Kapolda Jambi Irjen Rus di Hartono mengalami luka patah tangan saat ditemukan oleh tim evakuasi darat di wilayah hutan Gunung Kerinci pada Minggu, 19 Februari 2023. Adapun rombongan Kapolda Jambi mengalami kecelakaan seusai helikopter Superbel 300 yang ditumpanginya mendarat darurat di hutan Kerinci. Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo menyatakan bahwa Irjen Rus di beserta rombongan kini dalam proses evakuasi melalui tim darat maupun udara. Namun begitu, Deddy menambahkan bahwa kondisi Kapolda Jambi Irjen Rus di Hartono masih telah stabil. Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut Kapolda Jambi Irjen Pol Rus di Hartono dan seluruh penumpang helikopter Superbel 300 yang mendarat darurat di wilayah hutan Gunung Kerinci dipastikan dalam keadaan selamat dan hanya beberapa yang mengalami luka. Saat ini, dikatakan Sigit, pihaknya tengah mengupayakan proses evakuasi terhadap para penumpang helikopter tersebut pasca mendarat darurat. Ia pun meminta doa kepada masyarakat agar proses evakuasi itu bisa berjalan cepat dan melakukan langkah penyelamatan. Mendarat Darurat di Kerinci Diketahui, helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi Irjen Rus di Hartono mendarat darurat di sebuah Bukit Tamiya, Muara Amat, Kerinci, Minggu, 19 Februari 2023. Kabit Humas Polda Jambi, Kombes Mulia Prianto menjelaskan helikopter Polri jenis Superbel 3001 membawa Kapolda Jambi beserta rombongan itu dalam rangka kunjungan kerja ke Polres Kerinci. Ada pun penumpang helikopter yang mendampingi Kapolda Jambi yakni Dir Reskrimum Polda Jambi Kombes Andri Anantayu Distira, Dir Polairut Polda Jambi Kombes Michael Mumbunan, Kors Prikompol Ayani dan ADC. Ia menambahkan seluruh penumpang dalam keadaan selamat. Saat ini, tim SAR Polres Kerinci, helikopter dari tim SAR dan helikopter Sinarma sudah menuju ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi para penumpang. Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!